Mas Ganjar, Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur, saya ingin bertanya bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjan yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Waktunya masih ada, Bapak ada yang ditambahkan. Baik, cukup. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit, waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan e-soft doing business umpama. Maka ketika kemudian itu sudah berjalan Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah fokasi. Tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong, kawasan industri kendal sudah bekerjasama dengan seratusan lebih sekolah fokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan bahkan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu. Dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Baik.